Ini adalah diagram yang menggambarkan komponen seorang manusia. Ketika kita berbicara human centric marketing sebagai marketing 3.0, kita harus melihat komponen-komponen dari seorang manusia. Ada dua komponen yang sifatnya fungsional atau sangat rasional, yaitu physicality dan intellectuality. Kalau kita ingin menilai seseorang, pertama yang kita lihat di permukaan adalah apakah dia good looking atau tidak. Apakah dia cantik, apakah dia ganteng atau tidak. Di dalam produk, ini bisa berarti desain yang baik, kemasan yang menarik, dan seterusnya. Kita juga melihat orang dari apakah dia cerdas atau tidak. Di produk, intelektualitas ini sering digambarkan sebagai seberapa inovatif produk atau brand yang saya akan gunakan ini. Dua komponen ini, physicality dan intellectuality adalah komponen-komponen yang sifatnya rasional, yang bermula pada intellectual quotient atau IQ. Sampai jumpa di video selanjutnya.